Setiap orang punya cerita rata sendiri ya, yang mampu mengubah hidupnya. Betul, dan hal ini juga dialami sama seorang Mbak Im Wong. Nah berikut ini, dia akan bercerita tentang perjalanan serta perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Setiap orang tentunya mempunyai catatan buruk dalam hidupnya. Namun yang penting dan patut diapresiasi adalah bagaimana ia dapat bangkit dan keluar dari keterpurukan tersebut. Contohnya saja pesinetron Mbak Im Wong. Sempat melakukan kenakalan dalam hidupnya akibat pergaulan. Akhirnya pria bernama lengkap Muhammad Ibrahim ini mampu melewati semua itu dengan menjadi manusia yang mau belajar untuk berusaha lebih baik lagi dalam hidupnya. Seperti apa pengalaman spiritual yang dialami Mbak Im? Simak penuturannya berikut ini, Good People. Emang-emang dulunya sih, dulu bandel lah, dulu juga susah, diantara sama orang tua itu susah, terus juga enggak lah, pokoknya dulu emang benar-benar bandel dan akhirnya juga ketemu jalannya juga enggak ada, enggak disengaja ya memang. Memang orang itu kadang-kadang harus terpuruk dulu, cuma kalau saya bilang jangan sampai terpuruk dulu deh, baru dapat apa, baru kayak istilahnya, cari jalan yang benar. Takutnya kan setelah, takutnya kan umur enggak ada yang tahu ya. Pas umur ini, tahun 99 lah ya, tahun 9 April 2000, berapa betul ya, 2007 lah. Pasti semuanya itu, pasti ujung-ujungnya dari pergaulan kok, dari pergaulan semuanya itu ya. Tapi kan dari pergaulan itu kan memang ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kembali ke personalnya diri masing-masing sih, bisa menjaga diri atau tidak. Ya, kalau kita sih, senangnya sih kalau aku sih dah, kalau saya ya, saya udah ngerasain semuanya gitu loh. Kita ngerasain semuanya udah, istilahnya ya. Tapi paling enggak mau dibilang tahu buat paling enggak mau ini, karena ke depannya juga kita enggak tahu ya, kita enggak tahu kita akan ke situ lagi, kita akan nakal lagi atau enggak gimana, yang penting kita berusaha baik aja. Hidayah memang menjadi salah satu cara sang ilahi untuk menyadarkan umatnya. Begitu pula dengan Mbak Im, karena membaca sebuah buku agama seketika hidupnya berubah 180 derajat. Lalu apa isi dalam buku itu? sehingga mampu mengubah Baim. Di situ kalau dibilang, kalau anak yang paling dicintai, harta dan juga orang-orang terdekat kita itu adalah cuma titipan aja. Yang sebenarnya ya nanti meninggal itu cuma sendiri dan membawa amalan ibadah sendiri gitu loh. Bahkan anak-anak yang dicintainya pun nanti juga cuma jadi titipan. Di situ saya udah yang ngerasa, dan dibilang juga kalau umur itu tidak ada yang tahu. Dan memang pembelajaran paling bagus ketika memang kita, orang paling pintar itu orang ketika mengingat kematian lima kali dalam sehari ya. Besok meninggal, ini hari terakhir, ini sholat terakhir. Dan semakin dia punya perasaan seperti itu, semakin dia menghargai kalau memang hidup itu memang cuma sebentar gitu loh. Bukan hanya buku sebagai media pembelajaran Baim, namun didikan tegas mengenai nilai-nilai agama pun ikut mempengaruhi perubahan hidupnya. Orang tua, orang tua, orang tua. Pasti, pasti kalau saya meninggal nanti atau enggak siapapun ya. Saya, kalau saya sih ya, kalau saya kayak ketemu sama orang tua. Karena yang membawa saya ke sana juga, yang menolong saya di akhirat, gimana ada orang tua sama anak, anaknya sholat. Jadi kalau saya bilang, nomor one dari semuanya itu adalah orang tua, gimana caranya saya bagaikan orang tua. Dan pasti, semua orang itu pasti akan kehilangan orang tua. Pasti. Dan selagi masih ada, yang kita juga enggak tahu ya, mungkin anaknya duluan yang ninggalin dia gitu loh. Enggak orang tuanya duluan. Jadi semua itu, selagi masih ada waktu, selagi ini, saya benar-benar benar-benar bagi orang tua, nomor-orang tua habis itu keluarga. Saya berhasil kayak begini kan, benar-benar bagi orang tua, siapa lagi. Demikianlah cerita seorang Mbak Ibuong tentang perjalanan spiritualnya. Semoga bisa menginspirasi Anda ya. Resolusi yang baik ya. Terima kasih.